PANSUS LKPJ Setelah melakukan bincang-bincang dengan beberapa pengurus pantis sosial terpadu sehati, Jasno menilai bahwa pemerintah kota Samarinda perlu melakukan kajian ulang, terutamanya memperhentinkan anggaran operasional pantis sosial sehati. Sementara itu, Kepala UPT Pantis Sosial Terpadu Sehati juga membeberkan kepada tim PANSUS atas bangunan lantai 2, banyak yang retak dan bocor. Serta peralatan medis untuk tensi darah juga sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Buka Ya sudah oke Ini bu Ya, ini yang nanti saya Nah, kayak apa nih itu mau Ini nyanyi kan belingkir, 100 ribu lah Bayangkan ini kita mau Saya lebih bagus nyonyong jujur daripada ABS-ABS Mereka punya sayangnya Alhamdulillah, Jokongong Jasno anggota tim PANSUS juga menyinggung persoalan aset di mana lahan yang masih tersisa 1,3 hektare tersebut. Sebagian warga masyarakat datang mengklaim, bahkan warga masyarakat sudah memasang patok. GATV Online, Ruslim mengabarkan. Di lapangan ada beberapa yang kita temukan diantaranya yang terkait dengan jana operasional yang sangat minim. Ini tinggal 2 bulan ke depan. Setelah itu yang tinggal dipakai tidak bisa dilakiransi ya, ini tidak bisa makan. Nah, ini salah satu dari keluhan dari PT Dinas Sosial ini. Nah, terus yang kedua terkait dengan sarana dan prarasana, perlengkapan dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi perhatian kita. Nah, teman-teman kita tidak sempat membantu Iulan untuk beli kipas angin, beli tipi, dan lain-lain. Nah, ke depan ini menjadi catatan kita. Nah, terus yang kedua terkait dengan persoalan ini juga ada pengamanan aset. Seharusnya hari ini juga ada BKAD. Karena lahan yang ada di sini 1,3 hektare itu hampir separuh dipatok oleh pihak Tunggu. Ini juga menjadi bagian dari LKPT Wali Kota yang perlu kita cermati. Karena di beberapa titik, baik di jendana dan lain-lain terkait pengamanan aset ini masih sangat lemah pemerintah kota dalam mengamankan aset-aset pemerintah kota. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.